Intro Oke guys ini dia warna baru Ya khusus di Bali nih cuy Warna baru dari Greta Wemoto Greta Ini ada warna kuningnya cuy Mencolok mata bener Ini harganya lumayan ya guys Beda sekitar 3 jutaan Nanti gue tanya-tanya deh secara langsung Sama yang punya nih Ini khusus di Bali Jadi bagi teman-teman yang pengen warnanya spesial Dan warnanya yang beda dari lain Dari Greta Bisa langsung aja sih Request warna sesuai dengan Sesuka hati ya cuy guys Nah Ini sih Halo halo Tapi looksnya juga sedikit genjreng ya cuy Greta Greta Tapi ya sesuai selera sih sebenarnya Jadi kita lihat secara langsung Warnanya Catnya sih lumayan bagus Jadi sekarang di dealer-dealer Emang kerja sama gitu ya guys Jadi kalau teman-teman Warna standarnya kurang begitu suka Kalian bisa Nambahin budget lagi Ya tergantung dealernya sih sebenarnya Paling ya 3 jutaan Sekian atau lebih Bisa Bisa Menambahkan warna Yang sesuai dengan Yang di inginkan Ini ada warna kuning Yang mumpung disini ada warna kuning Makanya gue liatin aja secara langsung Warna kuning kombinasi dengan Disini ada Chrome-Chrome ya ya cuy Chrome-Chrome Wemoto Greta Terus ada juga Yang request Warna hijau ya Gitu guys Nah jadi kayak gini guys Ya kurang lebih sih Tapi idenya sih emang kreatif juga Sekarang Jadi bagi teman-teman yang pengen Meminang Wemoto Greta ya cuy Tapi Btw enggak cuma Getra Greta aja Moto-moto lain juga Sama sih Konsetnya yang dipakai Jadi perpaduan belakangnya Modul kayak gini Lihat bannya Buninya di atas ya Yuwang Sing Pake ban Yuwang Sing Asik Gitu guys Jadi ya gitu dah Terus Jakan kaki belakangnya Kayak gini Kalau gini gak bisa Santai Harusnya santai Itu guys Terus kuncinya Padat gue ada dua Padat banget Antep Lazat Jauh 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 deket Terus Sampai sini juga Nah jadi Jadi luksinya seperti ini Guys So Gimana menurut kalian Tapi Kalau bagusnya lagi Chrome nya itu Harusnya ya Kalau menurut gue sih Chrome yang Rada black Itulah Mungkin lebih bagus Soalnya dia perpaduan Sama hitam Jadi Kuning sama hitam Chrome Chrome hitam itu loh Gokil sih Terus Ininya juga harusnya Dispec Yanti warna hitamnya juga Pasti gokeh sih guys Oke So Oh ini juga Sama sini guys Lampu depannya Seperti ini Wemoto Gerita Warna terbaru Cuy Jalan-jalan Menaik Kayak gini juga Oke sih Cusat selera aja guys Nah coba kita langsung Tanya aja Kira-kira harganya Berapa ya Di motor Penambahan warna spesial Nah ini guys Gue lah aja Udah langsung sama Bro Agung nih Cuy Mengenai Greta Wemoto Greta nih Kira-kira Diayanya tambahnya berapa ya Kalau Greta Untuk spesial color Kayak gini Kita start Di Tambahannya 3 juta Untuk warna solid Kayak gini Tambah 3 juta Jadi harga On the roadnya Harga on the road itu Jadi 27.450.150.150 Rupiah Oke Jadi Tambahkan 3 juta 3 juta pas 3 juta pas Tambahan Untuk warna solid Oh warna solid Ada warna beda lagi berarti ya Kalau misalnya Warnanya kayak lembayung Terus warna Warna glossy Yang lain Itu ada tambahan lagi Tergantung Pilihan warnanya seperti apa Nanti diskusi dulu Mau warna apa Nanti kita Kasih tau Harganya tambah berapa Nah untuk pilihan warnanya Selain kuning itu ada apa aja Selain kuning Yang udah kita cetak Itu ada Ijo Army Ijo Army Ada Tosca Tosca Sama Rose Gold Rose Gold Selain warna itu Teman-teman bisa request Warna apa aja Oh jadi bisa request Sesuai dengan Sesuai dengan karakter Karakter sendiri Kalau misalnya punya Membeli ya Oke Mantep sih Jadi ide bagus sih Jadi teman-teman yang pengen Beli Wemoto Greta Dengan warna Misalnya gue sukanya merah Atau hijau Atau Bisa dikondisikan ya Bisa Bisa Tambah budget sedikit lah guys Misalnya nih Lu tipenya Ungu banget gitu Bisa Ungu Sama part-part modif lainnya gak Ganti velg gitu gak Kalau velg gak Oh gak Aksesoris gak Kita cuma Apa namanya Pilihan warna Karena itu masuk di STNK juga kan Oh iya Sesuai dengan warna barunya Berarti STNKnya sesuai dengan warna itu sendiri Sesuai dengan warna Mantap 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 guys Dan untuk proses pengerjanya Berapa lama kita kira Kurang lebih 2 minggu 2 mingguan Untuk hasilnya udah Udah maksimal banget ya Keren ya Oke guys Jadi seperti itulah Jadi teman-teman Gimana kok Kebanyakan yang udah Pada ganti warna apa nih Ya udah ganti warna Itu jadi Tosca Itu udah Berapa Empat apa lima gitu Oh gitu Rose gold Ada juga Terus kuning juga Udah ada yang laku Wih Sama sisa yang green army Yang masih ada stock Sama kuning yang ini Green army Oh iya Oke coba nanti kita lihat ya guys Hasilnya seperti apa Nanti Infoin ke gue gak Atau foto-fotonya Atau video-video Atau bisa di cek di Instagram CSBI Bali Wih Oke guys Oke siap Thank you banget Siap Bro Agung sudah menemani Thank you Thank you So jadi gitu guys Penampakan Gue MotoGreta Yang kemarin request Warna baru Jadi seperti itu Mekanismenya Pengen ganti warna Sesuai dengan Keinginan teman-teman semuanya Jadi Ya Emang sih Karakter warna itu Emang cocok Untuk kita-kita Pengen punya motor Impian Apalagi warnanya Sesuai dengan Selera kita guys Gimana menurut kalian Worth it tuh gak ya guys Ya Yang mau Pengen tampil beda Gak masalah sih Jui Apalagi motor ini Entah Itu WMotoGreta Atau ya ada WMoto Redbenion Ataupun Suzuki Brugman Atau motor apapun Kalau kalian udah beli Pasti Pengen ganti warna Atau ganti apa Daripada Daripada kalian ribet nih Beli motor Awalnya hitam Pengen ganti warna Nanti yang Rubah STNK Pusing Sebelum beli Langsung aja Ganti sesudah yang STNK Atau kalau mau ribet-ribet Ya Dekal aja guys Stickerin aja Nah gitu guys Ya oke Gimana Ini udah terjawab Sudah Nah Itu kelihatan Ini Kalau saya nanya Dari sisi seperti sini Ini black chrome Ganteng banget Puning sama black chrome Apalagi ya Ya itu Menurut opini gue Atau sih Tapi kalau Ini juga Bokil aja Ini yang paling masuk Diganti dengan Hitam Glossy Semoga bisa Jadi inspirasyon Untap Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax